Uji coba arema persus Persib batal Rapat PSSI dipercepat Riga baru digelar, akankah Persib rekrut pemain baru? Dan pemain dunia yang bebas transfer? Hai, Rio Rio Haspot Lopers! Inilah Rio Rio Haspot edisi kali ini Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya Pertandingan uji coba yang digagas sebuah stasiun televisi MNCTV Antara arema kontra Persib pada Februari nanti dipastikan batal Pihak Persib melalui direktur keuangannya Teddy Cahyono mengkonfirmasi hal ini Alasan Persib membatalkan uji coba ini karena ketidaksiapan tim Persib Kondisi saat ini tim sudah diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan Kami menunggu kepastian liga dari PSSI dan PT LIBE Oleh karena itu, tim diliburkan Maka idari itu kami tidak bisa menerima undangan uji coba itu Dan saya tidak tahu apakah uji coba ini akan dijadwal ulang Bagaimana mau menjadwal ulang Sementara tim-tim lain pun belum ada yang mulai latihan Ujar Teddy Cahyono PSSI secara resmi merubah jadwal dan rencana rapat ESCO Yang semula akan dilakukan pada tanggal 22 Januari Dan hanya dihadiri anggota ESCO saja Kini rencana rapat ini dirubah menjadi tanggal 15 Januari 2021 Dan bukan hanya anggota ESCO saja yang akan menghadiri rapat ini Namun rapat ini akan dihadiri seluruh Pewakilan klub Liga 1, 2, dan 3 Rapat ini sendiri bertujuan untuk menentukan kelanjutan kompetisi di tanah air Hal ini disampaikan Direktur PT LIBE Ahmad Hadian Lukita Rapat yang semula tanggal 22 dimajukan jadi tanggal 15 Januari Dan bukan cuma anggota ESCO saja yang diundang Tapi seluruh perwakilan klub Liga 1, 2, dan 3 Rapat ini bertujuan untuk membahas kelanjutan kompetisi di tanah air Ujar Ahmad Hadian Lukita Namun lagi-lagi PSSI dan PT LIBE melakukan kesalahan yang sama seperti rapat-rapat terdahulu Yang ditak melibatkan Polri dan perwakilan supporter dalam rapat Tentu kita sudah pasti tahu apa hasilnya jika Polri dan supporter tak dilibatkan Rapat ini hanya akan menjadi Kongres atau Kongko tak beres-beres Karena sudah jelas permasalahan bukan pada klub tapi ada pada pihak pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian Kita lihat saja apakah tanggal 15 nanti kepolisian sudah dilibatkan dalam rapat ini Karena jika tidak semua akan percuma Jika Liga 1 2020 resmi ditutup dan memulai Liga Baru 2021 Itu artinya seluruh klub akan memulai dari awal termasuk perekrutan pemain Setiap klub pasti akan berlomba mencari amunisi baru untuk timnya Namun finansial yang goyah membuat sejumlah klub pasti akan kesulitan mencari pemain bagus Tentu saja yang menjadi incaran utama adalah pemain-pemain yang bebas transfer Tak terkecuali dengan Persib Bandung Meskipun hingga saat ini tim Persib yang paling utuh sekuatnya Namun dengan bergantinya musim dan kontrak pemain yang habis pada Februari 2021 Bisa saja Persib merekrut amunisi baru untuk musim depan Baik lokal maupun asing Hal ini disampaikan pelatih Persib Robert Rene Albert Kita tunggu keputusan pemerintah apakah lanjut atau buat Liga Baru Kalau Liga Baru, kita lihat di Februari nanti pemain kita siapa saja yang bertahan Karena kita tidak tahu apakah mereka akan tetap bertahan di Persib atau tidak Tapi yang pasti, kita akan evaluasi tim jika Liga Baru benar-benar akan dimulai Ujar Robert Rene Albert Jikapun Liga Baru akan digulirkan, Persib berencana akan merombak sekuat di beberapa bagian Selain untuk mengantisipasi pemain yang hukang, juga mengantisipasi pemain yang pensiun Mendengar Persib akan merombak sekuat pada 2021 ini Mantan pemain Persib yang kini menjadi agen pemain yaitu Sergio van Dijk berkomentar dan memberikan masukan Menurut van Dijk, jika Persib membutuhkan pemain berkelas namun harga murah, dirinya siap memberikan untuk mensuplainya Baik itu pemain keturunan maupun asing Ada beberapa pemain keturunan yang bisa ditawarkan van Dijk untuk Persib dan juga pemain asing Saya selalu memantau Persib hingga saat ini Jika Persib butuh pemain, saya siap mensuplai Baik itu pemain keturunan ataupun asing Ujar Sergio van Dijk Ada beberapa pemain keturunan yang dibawah naungan van Dijk Di antaranya Jelteval yang kini bermain di Liga 2 Belanda Willem Tu Dan juga Jairo Devanti yang berlagak di Herenveen dan berusia 18 tahun Sementara untuk pemain asing van Dijk memiliki Mesut Ozil dan Memphis Depay Yang dikabarkan gabung dengan agen van Dijk Pada Januari 2020 ini, setidaknya ada 30-an pemain top Eropa yang bebas transfer Berikut akan kami rangkum beberapa di antaranya berserta harganya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!